Sekarang Richies udah disini bareng krunya I Want To Know MNC TV Udah beramai-ramai juga kita pengen doain bersama-sama Supaya Kak Olga diampunkan dosa-dosanya dan diringankan urusannya di akhirat Sedih karena kalo kita ziarah otomatis juga aku pasti inget dengan kematian gitu Memang sih kita sebagai manusia diharuskan untuk selalu mengingat mati dan siap untuk mati kembali ke tanah Tapi aku manusia biasa Jadi ada beberapa waktu gitu yang aku belum siap, aku takut, agamaku belum sempurna, ibadahku belum sempurna gitu Jadi takut aja gitu mengingat yang sudah-sudah bahwa aku belum sepenuhnya menjadi orang yang soleha Jadi banyak membuat kita belajar bahwa kematian, jodoh, rejeki semua di tangan Allah rahasianya Allah Jadi nggak ada yang tahu Jadi untuk menjaga-jaga semuanya Kita harus banyak-banyak beribadah, banyak-banyak sedekah, berdoa Dan yang bikin aku sedih adalah ketika aku mati Di dalam tanah aku sendirian Sedih, nggak ada siapa-siapa Yang ketika di dunia kita temannya banyak Sama keluarga terus Sama teman-teman Terus tiba-tiba di dalam tanah nanti kita sendirian Menjawab pertanyaan malaikat Gitu Sedih sih Jadi buat teman-teman Persiapkan diri kita mulai dari sekarang Karena kematian nggak ada yang tahu Rajin-rajin beribadah, sedekah, sholat, semuanya Terima kasih Terima kasih Kita sekarang udah bersama Bang Billy Adik Yori Almarhum Kak Yoga Bang Billy kalau boleh tahu Hal apa sih yang dulu tuh nggak bisa banget dilupain Sama almarhum bagi Bang Billy Kebersamaannya Dalam arti kebersamaan itu Yang nggak pernah Billy lupakan ketika Almarhum tuh seneng banget bercanda gitu loh Dia tuh sering banget ngerjain anak-anak buahnya Terutama sih Ya adik-adik Terus keluarga Kayak Makan bareng rame-rame tapi Forsi dengan forsi jumbo Makan mie sebanyak mungkin Makan asis sebanyak mungkin Jangan kan Asisten-asisten atau pengikut-pengikutnya Bang Billy juga pernah dikerjain gitu loh Terus Kayak ngobrol di ruang tamu Yang selalu Almarhum tekankan Nasihat-nasihat yang baik-baik Jangan lupa sholat Selalu bersyukur Jangan pernah sombong Dan Apa ya Selalu baik sama siapapun Menurut Bang Billy Almarhum Kayoga ini sosok seperti apa sih? Ya Allah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Cis Yang mungkin Orang berpikir ya mungkin Ya itu karena abang lo aja Tapi memang kenyataannya seperti ini Cis Almarhum itu kalau Kalian Belum mengenal lebih dalam Mungkin kalian berpikir Oh Almarhum itu kayak Apa ya Ngomongnya seperti itu Judes Atau nggak galak Atau nggak sombong Atau nggak berlagu Tapi kenyataannya Kalau dari Billy pribadi ya Tapi nggak tau lah itu Pendapat dari seseorang Kalau untuk Billy pribadi Sosok Almarhum ini Sosok orang yang paling Baik Hatinya Walaupun memang Agak ceplos-ceplos Tapi hatinya dengan penuh Kebaikan Penuh dengan Kesedihan ketika melihat seseorang Lagi Susah Dan Tulus apa adanya Serta Hmm Orangnya tuh Terlalu mellow banget gitu Ketika Keluarga lagi susah Atau nggak Keluarga butuh apa Almarhum itu nggak pernah bilang enggak Gitu sih Selalu berusaha memenuhi Gitu ya Masih inget nggak Kira-kira Almarhum ini Paling kesel Kelobang Billy ngapain Dan kira-kira Sekarang nyesel nggak tuh Pernah bikin almarhum Kesel Ada Suatu momen Ketika Kalau Billy mungkin Telat gitu loh Dulu kan Billy sempet nyetirin almarhum Telat Bangun siang Terus sering banget diomelin Terus Kalau misalkan Soleh Jumat Kalau Almarhum udah ready Mau soleh Jumat Bangun masih lehe-lehe Di kamar Itu diomelin Itu sih Hal-hal yang Selalu Membuat Almarhum Kesel seperti itu Tapi Yang membuat Billy sedih Sesedih-sedihnya Waktu itu Almarhum pernah Pulang tahun Terus Ada Inisiatif Dari hati Bang Billy Untuk memberikan sesuatu Cis Karena kan Waktu itu Billy baru masuk Itu baru beberapa bulan Baru itu kan Beberapa bulan Billy pengen Memberikan Sebuah kado Pikiran Billy mah Sebenernya kado nya Ya gak seberapa Tapi kan Almarhum Terima-terima aja Baru Bang Billy bilang Kaya gini sama Almarhum Yoga Yoga mau kado apa Bang Billy Beliin Langsung Keluar ke mata dong Ya Allah Keluar mata Terus Almarhum bilang apa tau Sebari nangis Bang Billy Yoga tuh sayang sama Bang Billy Bang Billy ngomong kaya gitu aja Yoga udah sedih Udah senang Perhatiannya Bang Billy sama Yoga Ya iya dong Yoga Yoga juga baik sama Billy Perhatian sama Billy Itu sih Almarhum gak dikasih apa-apa Bang Billy cuman ngomong kaya gitu Langsung Tersus Oh Ternyata Ternyata Almarhum tuh adalah sosok yang sangat baik sekali Pekerja keras Mencintai keluarga Gitu Bang Billy terima kasih banyak ya Hari ini udah mau sama-sama kita ziarah Ke makamnya Almarhum Kak Olga Dan buat temen-temen Ingat Kalau ziarah itu adalah bertujuan untuk mendoakan ahli kubur Supaya diampunkan dosa-dosanya Dan yang paling penting ketika sanak saudara kita yang sudah meninggalkan kita semua Langkah baiknya kita memberi kado atau hadiah berupa doa sih Betul sekali Alfa A.T.H itu udah pasti nyampe Apalagi kita mendoakan sedarah, seperjuangan, sekeluarga Siapapun yang sudah meninggalkan kita duluan Pasti orang yang mendoakan itu cepet nyampe nya ketimbang orang yang jauh atau orang lain gitu Jangan pernah putus berdoa Dan untuk kita penziarah ini sebagai pengingat juga bahwa nanti kita akan berpulang Memang ke tanah juga sama juga Yaudah kita pamit yuk Oke Pamit Kita doain lagi deh Doain lagi Yuk doain Cis Yuk Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 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 Semoga diberikan tempat yang paling indah sama Allah Amal ibadahnya diterima sama Allah Dan diberikan kebahagiaan di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang paling penting ditempatkan di surga Allah Amin Terima kasih Yoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh